Universitas Muhammadiyah Palopo kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM melalui keberhasilannya dalam mengelola program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM untuk Prodi Farmasi dan Prodi Pendidikan Jasmani di tahun 2024. Kepercayaan ini kembali diraih setelah UMP sebelumnya sukses mengelola PKKM untuk program studi manajemen dan akutansi pada tahun 2021 dan 2022. Di balik kesuksesannya ini terdapat dua program utama yang dijalankan untuk Prodi Farmasi dan Prodi Pendidikan Jasmani yaitu penguatan kurikulum OB atau Outcome Based Education dan penguatan tenaga dosen dan tenaga pendidikan. Penguatan kurikulum OB ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi dunia kerja. Sedangkan program penguatan tenaga dosen dan tenaga pendidikan difokuskan pada peningkatan kualifikasi dan sertifikasi mereka. Dr. Saprudin selaku ketua penjaminan mutu UM Palopo mengungkapkan bahwa evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan efektivitas program PKKM ini. Harapannya kurikulum OB dapat terselesaikan 100% dan kedua Prodi tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Melaksanakan beberapa pergiatan. Pertama, penguatan kurikulum. Jadi ada pelatihan kurikulum namanya kurikulum OB ya. Jadi sekarang kan trendnya itu bagaimana kurikulum itu lebih fokus kepada luaran, output. Jadi kurikulum OB ini diarahkan untuk bagaimana memperkuat luaran atau lulusan yang dihasilkan oleh kampus itu. Sehingga di program PKKM ini, dua Prodi ini itu sudah melaksanakan workshop ya untuk penguatan kurikulum. Lebih lanjut, Dr. Saprudin juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi para dosen dan tenaga pendidikan sebagai pelatih program MBKM. Hal ini diharapkan dapat membantu mencapai target program PKKM dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Mahasiswa juga dilibatkan aktif dalam program MBKM ini. Salah satunya melalui program magang industri. Saat ini program magang tersebut hanya tersedia untuk prodi pendidikan jasmani dan prodi farmasi. Kedepannya, program ini diharapkan dapat dikonversi menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Program MBKM UMP ini tidak hanya berfokus pada pengembangan mahasiswa, tetapi juga membutuhkan dukungan dari stakeholder terkait. Diharapkan program ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Kemudian harapannya ya, harapannya tentu saja UMPLOPO mengharapkan dukungan dari semua stakeholders ya, stakeholders internal pun eksternal terutama, masyarakat, sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Karena kalau sendiri memang tidak bisa berjalan, ini kan terkait ya satu sama lain. Misalnya, UMPLOPO memagang ke industri, asistensi ke sekolah, ataupun proyek desa, itu kan harus ada keterlibatan dari stakeholders. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih.